Intro Rangkaian Nyiramken Benda Pusaka Kerajaan Talaga Manggung, Kabupaten Majolengka pada bulan safar dalam setiap tahun yang menyelenggarakan festival pencaksilat di alun-alun kecamatan Talaga. Festival pencaksilat yang diikuti oleh 18 perguruan di Kabupaten Majolengka dinilai panitia memenuhi kriteria dan akan diikut sertakan dalam ajang lomba di tingkat Provinsi Jawa Barat. Dari masing-masing perguruan pencaksilat unjuk kebolehan di hadapan ratusan penonton dan unsur muspika yang hadir. Tiga jenis festival mengikuti ajang dari berbagai level yang diselenggarakan DPD-PPSI yaitu Ibing Tunggal Anak Putra Putri, Ijen Tunggal Putra Putri dan Ijen Remaja, Rampak Anak Putra dan Putri. Terdapat empat kriteria penilaian dalam kegiatan ini sebagai tolak ukur panitia dalam menentukan juara diantaranya aspek ungguh, adek, pola pencah dan wirahmat. Ketika kita melestarikan budaya lombor, ketika kita melestarikan budaya lombor, ketika kita melestarikan budaya lombor, ketika kita membangkit, menumbuh kembangkan. Bisa daya, kenapa kami bicara besar daya daerah? Ini hampir 80 persen pada petugas itu daerah. Insya Allah, ketengah dan utara juga kami tahun depan tidak akan di sini aja. Mungkin tahun depan, sana di tengah, dan juga untuk membangkit, menumbuh kembangkan dengan semangat merestarikan. Dari Majaleka, Jawa Barat, at Watus Medi Triplata TV, salam terbatas.